Intro Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Indah Dan saya Talia Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini Tetap bersama kami dalam Apa kabar pemasyarakatan? Direkturat Jenderal Pemasyarakatan tingkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan Pelayanan ini diikuti oleh petugas pemasyarakatan wilayah Jawa Tengah Direkturat Jenderal Pemasyarakatan latih sejumlah petugas pemasyarakatan di Nusa Kambangan Selama dua pekan pada Selasa 10 Oktober 2023 Pelayanan ini diikuti oleh petugas pemasyarakatan wilayah Jawa Tengah Dalam rangka membentuk mental dan integritas petugas Dan mempersiapkan mereka dalam memberikan pelayanan yang maksimal Namun tetap tanggap serta handal dalam menghadapi berbagai situasi lapangan yang dinamis Suprianto menegaskan pelatihan khusus teknis pemasyarakatan Dalam rangka pembekalan dan pemenuhan UPT baru Nusa Kambangan Dengan adanya pelatihan ini maka segala potensi petugas dapat dikembangkan Sehingga ketika kembali ke UPT dapat merespon dan paham Apa yang harus dilakukan terhadap gangguan keamanan Komitmen ciptakan lapas bersinar, lapas narkotika Samarinda Gandeng BNN Provinsi Kalimantan Timur Ya harapannya lapas narkotika Samarinda terus berkomitmen untuk ciptakan lapas bersih dari narkoba Komitmen ciptakan lapas bersinar, hidayat ke lapas narkotika Samarinda Gandeng BNN Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Geledah dan tes urin Narapidana juga petugas pemasyarakatan Kabit berantas BNNP Kaltim Kompes Pol Dedy Agustono Mengatakan kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Untuk memutus mata rantai peredaran narkoba Dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkotika Dengan terlaksananya kegiatan berdasarkan 31 back to basic pemasyarakatan maju Kegiatan penggeledahan tidak ditemukan barang-barang yang terlarang dan mencurigakan Serta pengecekan tes urin kepada warga binaan dan petugas dengan hasil yang negatif Kegiatan penggeledahan sekalian dan pengecekan tes urin Secara daerah baik petugas maupun baga binaan Karena petugas banyak 6 orang dan baga binaan masih banyak 24 orang dan juga hasilnya 9 negatif Nah ini adalah upaya untuk melaksanakan arahan Presiden Untuk melaksanakan arahan presiden atau pemerintah narkoba Yang dijawatkan oleh pemerintah maupun BN Nah ini tentu nyata bahwa kita bersinergi, berkolaborasi Untuk melaksanakan arahan tersebut Bahwa kita betul komitmen Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pujo Harinto Kunjungi rutan kelas 2B Barabai Pujo Harinto menyampaikan agar terus dimaksimalkan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan Sehingga menambah nilai ekonomis Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pujo Harinto Kunjungi rutan kelas 2B Barabai ke Kanwil, Kemenkumar, Kalsel Karutan Barabai Gusti Iskandarsyah bersama pejabat struktural Menyambut hangat kedatangan dari Bapak Puja Menyambut hangat kedatangan dari Bapak Pujo bersama rombongannya Dalam kunjungannya rombongan berkeliling lingkungan rutan di berbagai bidang Termasuk bengkel, minipas, karoseri, utuh harat Giat jam hebol dan sempat memantau kegiatan pembinaan keperbadian Direktur Bimbing Kemas Pengentasan Anak Pujo Harinto Mengapresiasi kegiatan kemandirian yang ada di rutan Barabai Termasuk bengkel, mebel dan olah sapu secara keseluruhan Pujo menyampaikan agar terus dimaksimalkan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan Sehingga menambah nilai ekonomis Dirinya juga berpesan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan Dan kemandirian pada rutan Barabai agar didaftarkan pada Gria Api Praya Lepas kelas 3 Suliki luncurkan program pelatihan menulis Dalam rangka hari Sumpah Pemuda Ya, program tersebut mengusung tema Pena di Balik Jeruji Wujudkan Mimpi yang diikuti oleh 40 warga binaan Lepas kelas 3 Suliki luncurkan program inovasi pembinaan Dikemas menjadi pelatihan menulis dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 Mengusung tema Pena di Balik Jeruji Wujudkan Mimpi diikuti oleh 40 warga binaan Dengan menghadirkan pemateri Firdaus Abi Selaku penulis dan pencipta lagu yang bertempat di Lapa Suleghe Kegiatan pelatihan menulis Pena di Balik Jeruji Wujudkan Mimpi langsung Diresmikan oleh Bupati 50 Kota Safarudin Datu Bandar Rajo Bersama Bunda Literasi 50 Kota Nyonya Nevi Safarudin Kegiatan juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Daerah Pimpinan Daerah Kecamatan Kegiatan ini terselenggara kerjasama antara LAPAS kelas 3 Suliki Dengan Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan Kabupaten 50 Kota Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Dan Arsip Dinas Perpustakaan 50 Kota Apresiasi Bupati Kabupaten 50 Kota Safarudin Mengucapkan dukungannya kepada LAPAS kelas 3 Suliki Dalam Hal Pembinaan dan Inovasi Kepala LAPAS Untuk Warga Binaannya Santri-Santri ini Warga Binaan ini diajar menulis Ini suatu edukasi yang sangat luar biasa Dan inovasi yang mungkin saja Belum ada LAPAS yang melaksanakan seperti ini Maka kami selaku Pemerintah Kabupaten-Kota Sangat mensupport acara ini Dan juga kami sangat berterima kasih kepada Pak Prames Serta seluruh jajaran pengurus dan karyawan di LAPAS kelas 3 Suliki Ini adalah edukasi yang sangat baik sekali Dan mangka pembinaan warga LAPAS di Kabupaten-Kota Khususnya di LAPAS kelas 3 Suliki Direkturat Jenderal Pemasyarakatan menggelar FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut Diikuti oleh Center for Data Science Studies Dan Australia-Indonesia Partnership for Justice Space 2 Di TNPAS menggelar fokus grup diskusen Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan Yang berlangsung selama 3 hari Didukung oleh Center for Detention Studies Atau CDS Dan Australia-Indonesia Partnership for Justice Space 2 Sekretaris Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Anak Agung Gede Krishna Menjelaskan Kita patut bersyukur dan berbahagia Bahwa Bapak Presiden telah menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Atau RPP Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan Sebagai bagian dari program penyusunan pada tahun ini Sestitian PAS berharap FGD ini dapat menjadi penyelesaian kendala Yang ada dalam pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan Dan berdasar pada kaedah dan norma penyusunan RPP Tentang penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan Untuk itu, pada kegiatan ini Tidak hanya dibahas fungsi utama pemasyarakatan Melainkan juga kerjasama, peran serta masyarakat Dan fungsi pendukung lainnya Tak lupa, Sesdin Jenpas menyampaikan apresiasi Kepada IPJ2 dan CDS Yang telah mendukung kegiatan tersebut Rutan kelas 1 Bandung Menggelar wisuda pendidikan sekolah tinggi Teologia Caruso Bagi WBP siswa sekolah Alkitab Yefta Indonesia Angkatan 1 Ya, kegiatan ini dilaksanakan Dalam rangka melaksanakan Pembinaan kepribadian Khususnya dalam bidang keruanian Kristen Dalam pendidikan sekolah Alkitab Yefta Dan sebagai pemenuhan hak-hak Keluarga Binaan Pemasyarakatan Untuk mendapatkan bimbingan kerohanian Dan peningkatan kesehatan jasmani Pada kegiatan ini Rutan kelas 1 Bandung Wujudkan momentum kerja nyata Implementasi dari 3 plus 1 kunci pemasyarakatan maju Dari UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat Selain itu melalui kegiatan kerjasama Yang dilaksanakan ini Merupakan wujud sinergitas Rutan kelas 1 Bandung Dengan mitra-mitra Atau stakeholder Dalam pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan Sebagai wujud dari Back to basic Dengan dilaksanakannya Berbagai kegiatan pembinaan Yang berkualitas Sesuai standar layanan pemasyarakatan Sesuai prinsip pemasyarakatan Serta sesuai dengan Konsepsi pemasyarakatan Sama pemasyarakatan Sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini Terima kasih telah menyaksikan Apa kabar pemasyarakatan Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan Terus ikuti media sosial kami di bawah ini Dan jangan lupa saksikan Apa kabar pemasyarakatan Pemasyarakatan pasti Terima kasih telah menonton